Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tombak saktinya Rorokidul ada di orang ini Menelusuri sejarah secara detail memang sangatlah sulit untuk kita kaji Di samping perbedaan zaman yang kita alami saat ini Jauh tertinggal dengan zaman mereka Namun secara maknawi tidak semua sejarah musnah begitu saja Tanpa bisa dibuktikan Dan inilah riwayat 7 tombak saktinya Rorokidul Yang pertama adalah tombak cakra langit Bergelar tombak kesyahidan Motif lurus dengan kinanta emas murni Berbentuk janggal melingkar Di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala Dengan kinanta berlian rediaman memutar Tombak ini diberikan kepada ganjeng Sunan Kalijaga Untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi Atas perintah Prabu Pranatagamata Jutin Syarifidayatullah Atau Sunan Gunungjati Dalam penyebaran agama Islam Dan tombak ini sebagai cindramata perkawinan Dewi Nawangulat Dengan Sunan Kalijaga Yang kedua adalah tombak punjul wilayah Bergelar tombak Antakusuma Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini Sebagai lambeng dari tahta istananya Yang kemudian hari diberikan kepada suaminya Dabuk Awuk Lalu diturunkan kepada putrandanya yang bernama Raden Said Atau pangeran Lugbenda Jaya Negara Dari Raden Said akhirnya berpindah tangan Karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam Yang mengatas namakan perguruan Kijang Kencana Yang dikepalai oleh murid sakti pangeran Ambusana Melayari Jawa Tengah Baru setelah 20 tahun di tangannya Tombak punjul akhirnya dimiliki seorang petapa sakti Buyut Ajigung Ajiguna Setelah aduh kesaktian Kisah tombak ini turun-temurun dijaga oleh bangsa Hindu Dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi Jawa Timur Dan baru setelah seorang waliullah kamil Bah Hafiz Yang berasal dari Timur Tengah Menduduki wilayah tersebut Akhirnya tombak punjul wilayah tetap terjaga Kini tombak punjul masih dijaga oleh muridnya Yang bernama Kipan Jalupati Jawa Tengah Bentuk tombak punjul wilayah bermotif lurus Urat air hujan atau majapahit Warna hitam kebiruan Dengan lima ujung mata tombak mengarah ke depan Tombak ini sudah dirombak dari bentuk aslinya oleh Mbah Hafiz Sebagai suatu pengelabuhan di masa yang akan datang Agar tidak disalahgunakan Yang ketiga tombak panadagama Bergelar Raja Maimun Pemberian dari Sultanul Jin Maimun Indramayu Motif tiga cabang tombak ke depan Urat besi aji meteor legam Hitam bersisik tanpa pamur Diasi tujuh batu merah delima Tiga jambrut Kolombia dan empat sapir Sri Lanka Serta sebelas batu biduri air Silisila tombak ini hanya kedapatan empat orang Dan yang lainnya tidak diketahui Yaitu Syekh Abdullah Al-Fanani Min Rijalullah Syekh Qasim Al-Jawi Syekh Mudaim Dan Kitoha Tegal Gubu Yang keempat Tombak Cemeti Rasul Bergelar Tombak Alam Jagad Raya Tombak ini berasal dari Nabi Allah Hidir alaih salam Sewaktu dibayat di Makomul Azom Di alam Musama tingkat enam Yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawangulan Sewaktu dibayat Syekh Adatiyah Oleh ahli Rijal Bangsaru Bubiyah Al-Nul Bahri Lewat mandat Dewi Nawangulan Bahan tadi dibentuk oleh Abdi Dalam Empu Janggalawi Desa Berupa tombak mata satu Dengan urat bumi yang sangat indah Baru di saat kota Cerebon diserang oleh pasukan Tamtama Leomundi Tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti Sebagai benteng pertahanan paling kuat kota pesisir Lalu tujuh tahun setelah itu Tombak tadi diserahkan kepada Adinda Syekh Muji Pamijahan Atas ilafat Syekh Sanusi Gua Gunung Mujarob Yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat Dari Syekh Sanusi Tombak Cemeti Rasul akhirnya dirubah bentuk Menjadi sebatang keris budo matiakuno Dengan urat alami jagad raya Yang selalu menintikan air di sela uratnya Sarung kerisnya dibuat dari kayu kaukah Dengan dihiasi 20 batu batam merah delima 41 zambrut kolombia 17 sapir bima 70 berlian putri Dan 4 pink sapir serilangka Pada tahun 1961 Keris ini diberikan kepada Habib Muhammad bin Kudori Di Magelang Dan kini keris cemeti rasul Sedang dipinjam oleh Ahlullah Khotbul Mutlak Habib Ali bin Jafar Alawi Di Arab Saudi Yang kelima Tombak Kararah Reksa Bergelar Tombak Derajat Motif bergerigi Dengan cabang berantai Lebih dari 10 Warna putih gading Dengan bentuk tumpul Memancarkan cahaya putih kehitaman Tombak ini Hasil Riyadhoh Dewi Nawangulan sendiri Sewaktu masih menjadi Murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Anggara Buwana Atau Kibuyut Rusmi Bahan yang dimiliki tombak ini Berasal dari kembang pinang Yang sudah membatu Kisah tombak Kararah Reksa Selalu muncul sewaktu-waktu Di saat menjelang pemberian presiden Dan kini tombak tersebut Masih terpelihara Di dalam istana gaib Laut Selatan Yang keenam Tombak Kararah Mulia Bergelar tombak Mangku Mulio Tombak ini Tidak diketahui pembuatnya Hanya saja setelah dipegang Dewi Nawangulan Tombak ini dihadiahkan Atas perkawinan putrinya Yang bernama Nyimas Antingretna Wulan Untuk suaminya Pangeran Jaladara Putra Giyai Ageng Bintaro Kejuden Dari Pangeran Jaladara Diturunkan kepada putranya Pangeran Setiopula Ambah Dan kemudian diwariskan pada gurunya Ki Alam Jagad Bumi Di Banten Lalu turun temurun Diberikan kepada Sheikh Asnawi Banten Sheikh Mas Duki Lasem Sheikh Sam Bernyawa Purwodedi Mbak Hafid Banyuwangi Dan yang terakhir Kepada Habibu Shen bin Umar bin Yahya Pekalongan Asli dari bentuk tombak Kararah Mulia Di setiap ujung Sampai Pakalbawa berjeruji Sangat tajam Seperti mata kail panci Namun demi menjaga Kelestarian Dan keberadaan Tombak fenomenal ini Akhirnya Habibu Shen Merombaknya Seperti yang bisa Dilihat saat ini Yang ketujuh Tombak Tolong Agung Bergelar tombak Sabta Jati Tombak ini diwariskan secara langsung Dari tangan Dewi Namanggulan Sebagai tanda terima kasihnya Atas keluhuran Derajat Habibu Shen Yang mau Menyelamatkan Bumi Pekalongan Dari amukan tsunami Hingga Tidak sampai terjadi Kisah ini terjadi Pada tahun 1998 Bulan Februari Tepatnya Salah Sakliwon Kini tombak tersebut Dirubah sedikit Dari bentuk semula Yang aslinya Seperti segitiga Menjadi tombak lurus Dengan pahatan Panel bunga Semoga Dengan pembedaran Kisah tujuh Tombak fenomenal Nyirorokidul ini Menjadikan kita Sadar diri Dengan apa yang Selama ini Banyak kita dengar Karena apapun Benda bertua Kelas wahid Tidak bakal jatuh Pada manusia Yang masih memegang Sebab Pemahaman tentang Keluasaan Bangsa gaib Bersumber dari Pembelajaran ilmu Islam Iman Solat Isan Shadatul Qubro Sidikiyah Dan kurbah Altyazı M.K.